Sehubungan dengan perayaan Asyuro yang dilaksanakan kemarin di lapangan RSI, maka kita melihat dari elemen masyarakat muslim yang tergabung dalam PAS atau Pembela Al-Suna yang di dalamnya ada 37 bahkan 40 sebetulnya, harokah, lintas harokah da'wah ini, maka kami menimbang adanya keresahan warga Bandung terhadap aliran syiah yang dinilai meluatai hati umat, khususnya warga Bandung di tempat-tempat yang pernah digunakan acara syiah, di Kaca Piring, Kiara Candong, Jalan Kembar, dan lain-lain. Kemudian hasil menas alim ulama MUI tentang kriteria aliran sesat dan buku MUI mengenal dan mawaspai aliran syiah-syiah di Indonesia. Yang ketiga, surat rekomendasi pelarangan Asyuro oleh MUI Jawa Barat yang menyatakan bahwa syiah merupakan aliran menyimpang dalam Islam dan membahayakan keutuhan MPRI. Kemudian ada serat Kementerian Agama Jawa Barat, IHWA, dukungan terhadap rekomendasi yang di Jawa Barat. Kemudian pengakuan pihak kepolisian, IHWA tidak memberikan izin untuk kegiatan Asyuro di Kota Bandung. Kemudian yang terakhir, pengakuan pihak IJAB, Jemaah Nurbaid, bahwa dirinya mendapatkan izin penyelenggahan Asyuro, terlebih lagi mengatasnamakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Kami meminta kepada Bapak Wali Kota Ridwan yang kami hormati, Satu adalah untuk memberikan klarifikasi tentang penyataan IJAB tersebut. Apakah betul Bapak memberikan izin atau rekomendasi pelaksanaan acara syiah IJAB Asyuro yang diselenggarakan di Stadion Versi minggu lalu. Jika Bapak Wali Kota mengaku dan tidak mengeluarkan izin ataupun rekomendasi penyelenggahan Asyuro, maka kami meminta Bapak mengusut dan juga menindak pihak IJAB yang telah mencatat dalam tanda kutip atas nama Wali Kota Bapak Ridwan Kamil, yaitu dengan menyatakan memberikan izin rekomendasi untuk kemudahan acara tersebut. Kemudian menyebabkan hal tersebut, maka kami juga berharap dan meminta kepada Wali Kota untuk menghimbau pelarangan kegiatan dan perayaan Hari Raya Syiah di Kota Bandung. Kemudian berupaya mengumpulkan semua musbida, dalam hal ini MUI, Kemenang, TNI, dan Forri, untuk bisa mengeluarkan surat himbauan pelarangan Syiah di Kota Bandung. Kami juga mempercayakan bahwa Wali Kota Bandung akan berupaya mendukung umat Islam Bandung bersama menjaga akhidat umat Islam dari airan sesat. Kami juga berharap banyak Wali Kota Bandung dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan siap mendengarkan masukan warganya dan juga para ulama. Dalam pernyataan ini kami lapirkan surat MUI Jawa Barat tentang penyimpangan Syiah dan pelarangan Asuro. Kemudian surat Kemenang Jawa Barat tentang dukungan kepada MUI. Kemudian juga kami ada rekaman dari pernyataan kepolisian bahwa polisi tidak mengizinkan acara Asuro or Masih Isha Syiah Ijabi di Jawa Barat ini. Kemudian juga pernyataan di media bahwa Ijabi mendapatkan izin dari Bapak. Untuk sementara mungkin Pak dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin akan dipertegas juga oleh Ustadz Abdul Hadi. Beliau salah satu pengurus ANAS Aliansi Nasional Anti-Sia Indonesia. Oleh karena itu waktu dan tempat kepada surat MUI di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hanya menembahkan sedikit saja bahwa kami dari elemen masyarakat muslim di Jawa Barat ini sudah lama Diresahkan dengan kegiatan-kegiatan yang secara konstitusi sebenarnya melanggar undang-undang Terutama PNPS 165 terkait penistaan agama Tapi kami di lapangan sering mendapatkan porsi yang tidak adil oleh pemerintah dalam hal ini Ini yang kami harapkan bahwa supremasi hukum itu betul-betul ditegakkan demi keadilan Jadi keadilan yang kami tutup itu keadilan yang kami rasakan Bukan keadilan di atas kertas yang menindas satu pihak kemudian melindungi satu pihak Nah ini yang keresang-keresang di masyarakat ini sudah lama terkait adanya suruh Kemudian pengembangan siah yang di Indonesia ini di kota Bandung ini para tokoh-tokohnya Kami harap ketegasan Pak Rikwan Kamil selaku Kepala Pemerintah di kota Bandung Sebagaimana yang telah dilakukan oleh salah satu wali kota di Indonesia Pak Bima Arya di kota Bogor Kami sangat apresiasi mudah-mudahan Pak Wali kota Bandung Dalam hal ini Pak Rikwan Kamil saya memberikan kebijakan kepada kami Yang tentu adil buat semuanya Tapi adil dalam artian Tidak membiarkan hak asasi umat Islam diinjak-injak oleh Alasan dengan alasan hak asasi oleh pihak-pihak yang memisahkan agama Islam Itu harapan kami diantaranya Kemudian juga dari sisi keresahan masyarakat yang berpotensi konflik Ini sangat seringkali kami dapatkan di lapangan potensi konflik sangat tinggi Apalagi persoalan-persoalan agama Oleh karena itu kami juga menyarankan kepada wali kota Untuk sering berkoordinasi dengan pihak majelis ulama Indonesia Dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait keagamaan Sehingga kita bisa bersinergi antara Berman Islam dengan pemerintah kota Bandung Sehingga terhindar dari kemungkinan gesekan-gesekan yang dapat terjadi Kapan saja, dimana saja Kami sangat mencintai kota Bandung Sebagaimana Bapak sering sampaikan Bapak sangat cinta kota Bandung Dari sisi yang lain kami memang sebagai masyarakat kota Bandung Mengapresiasi karya Bapak yang menurut kami spektakuler Dari sisi pembangunan dan sebagainya Tapi juga kami tidak mengingatkan kota Bandung itu seperti buah maja gitu Bagus luarnya, lemes gitu kulitnya Tapi dalamnya dari sisi ini Terutama kehidupan beragama ini banyak masalah Jadi kami ingin memberi juga dorongan, dukungan kepada Bapak Agar supaya persoalan-persoalan agama ini Melibatkan semua stakeholder Liding sektor yang ada di kota Bandung Untuk menyelesaikan supaya lebih kebijakannya, lebih arif dan bijaksana Justru tidak condong kepada satu pihak Kemudian mengorbankan pihak yang lain Ini mencantaban dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, satu lagi mungkin Pak Dari warga Kiara Condong Bapak yang terkait sehari-hari berinteraksi dengan Parkasnya hijab di Kiara Condong Pak enggak silakan Pak enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu Dan kami juga rasa bersyukur Bisa diterima oleh Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamyong Berserta jajarannya Saya memperkenalkan diri Saya adalah orang Kiara Condong asli Belahir di Babak Kansari Kelurahan Babak Kansari, Kecamatan Kiara Condong Artinya saya asli orang Kota Bandung Saya sebangga, membanggakan orang Kota Bandung Ingin menunjukkan jati diri saya Bahwa saya inilah orang Kiara Condong asli Yang berdekatan dengan Motohari Kemudian Pak 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 Terus Kedua Saya ini adalah Pernah menjadi Muridnya Pak Jalal Pak Jalal itu pernah jadi guru saya Ketika Pak Jalal lagi lurus Ketika Pak Jalal lagi lurus Itu guru saya secara formal di sekolah Dan guru saya secara informal di masjid Kalau dulu Pak Di masjid kami Pak Jalal itu Membahas sahadat saja Sekitar 81 lah Itu membahas sahadat saja sampai 1 bulan Sekarang mereka sudah tidak mau baca sahadat Ini bahaya Dan ketika itu saya adalah Murid Pak Jalal Baik formal berpun informan Sekarang sudah jadi bekok Sekarang sudah jadi gembongnya siak Dan di sana Alhamdulillah Iwan-iwan di sekitar Motohari Khususnya di Babak Kansari Kecamatan Kiara Condong Dan kami sangat-sangat menolak sekali keberadaan itu Maka dari itu Untuk menghindari ekses-eksesnya ke depan Bahkan kemarin Kalau saya katakan ada ekses sedikit Kami memasang sepanduk penolakan Kemudian ada orang yang berusaha Untuk mencopot itu sepanduk Itu orang luar dari Kiara Condong Kemudian dia betul-betul mereka adalah betul-betul siak Maka dari itu Untuk menjaga kondusivitas Kota Bandung Saya harapkan Kesatu tadi yang dijelaskan oleh Iwan-Iwan yang lain Bahwasannya Betul-betul Ada perayaan apapun di Kota Bandung Menyambut masalah siak Diharapkan Bapak Ridwan Kangnya Bisa menolak Dan bahkan Melarang Segala bentuk perayaan dari siak Kedua Diharapkan ke depan Perkembangan siak ini Supaya tidak ada perkembangan Diharapkan ada aturan Yang memang nanti Untuk perayaan-perayaan Yang demikian Tidak terjadi lagi Tidak memberikan izin lagi Bahkan saya terus terang saja Kini Saya pernah mengklarifikasi Keberadaan Masalah izin Di Apa Di Sidolik ini Saya telepon langsung Kahayumu Kebetulan Saya masih saudara Saya telepon Apakah akan betul-betul Memberikan izin dari sana Saya kira Ini adalah kewenangan beliau Ternyata Beliau menyatakan Dan saya tidak memberikan Izin Akang tidak memberikan izin Saya tidak tahu ini Kan ini kewenangan Akang Bukan kewenangan Kewenangan Akang Kalau tidak salah Ini masih kewenangan pemerintah katanya Maka dari itu Terus terang saja Saya kumpulkan Saat itu pun Beliau pun Meninjau Lokasi ketika Saat Apa Saat perayaan Siah Asuro Di Sidolik Itulah Dia ingin Memastikan Bahwasannya Dia betul-betul Tidak memberikan izin Bahkan Tembusan pun Sama dia pun Tidak pernah ada Itu yang Perlu saya sampaikan Mudah-mudahan Dengan pertemuan Yang disampaikan Oleh kawan-kawan ini Dengan Iwan-Iwan Ormas ini Mudah-mudahan Terkertuk hatinya Pak Hiduan kami Jangan sampai Kecolongan Masalah Akhidah Sehingga Masalah siang Betul-betul Tidak berkembang Di Kota Bandung Dan kami harapkan Ada kelarangan Di Kota Bandung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu 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 wanahwat Yang saya hormati Mbakil Teman Sebeda Jangan saya Jadi begini Bapak Ibu ya Kita ini Pertama Hidup Berdasarkan Sebuah Regulasi Panglima Tertinggi Dalam Kepemerintahan Adalah Hukum Tata Negara Nah Saya Dan Pak Wakil ini Wali Kota Saya Dibatasi oleh Undang-Undang Ada hal-hal Yang saya Boleh ambil Keputusan Sendiri Ada hal-hal Yang kami Tidak boleh Ngambil Keputusan Sendiri Ini warga Harus paham Seperti halnya Tidak banyak Warga yang tahu Jalan Aspali Bandung itu Ada yang milik Nasional Soekarno-Hatta Ada yang milik Provinsi Tapi Itu ngambil Nama Enggara Dibatasi kami Dibatasi Aspalnya Di Kota Bandung Ini susah Ngasih tahunya Kalau bolong Di Soekarno-Hatta Saya tidak bisa Ngaspal Karena nanti Dihukum juga Mengaspal Di tanah Bukan miliknya Sebab salah Makanya Saya protes Ke nasional Kalau gini-gini Kami ajalah Izinkan Kalau cilakan Warga Bandung Kita juga Yang kena Satu Nah Hal yang sama juga Dalam kewenangan Dalam pemerintahan Di Republik Indonesia ini Ada sekitar Enam urusan Yang pemerintah daerah Tidak boleh Ngambil Keputusan Coba tunjukin Nah itu yang bawah Nah Ini mohon Dipahami ya Supaya Bisa menceritakan Sekarang Bapak-bapak Jadi posisi saya Sebagai pemimpin Bapak-Ibu Saya ini Surga nerakanya Ada pada Adil Tidaknya Dalam keputusan Kadang-kadang Saya harus ngambil Keputusan yang Orang tidak Suka Tapi Secara aturan Dan nurani Saya menyatakan Inilah Seadil-adilnya Yang sudah Direferensi Contoh UMR Paling surprise Saya terlihat Urusan UMR Cep buruh Kurang naik Cep pengusaha Luhur teing Dimana Rasa adil itu Itu kan Contoh kecil Itu sering kali Persimpangan Persimpangan Sehingga Ada Keputusan-keputusan Yang harus Diambil Setelah itu Ya istiqomah saja Jangan sampai Saya Meragukan Diri sendiri Itu paling parah kan Begitu ya Sebagai Umaro Saya meragukan Keputusan sendiri Tapi selama Keputusan ini Sudah dipertimbangkan Alasan jelas Dengan situasi tertentu Itu Kira-kira Nah Saya itu Tidak boleh Ngambil keputusan Satu Urusan politik Luar negeri Nah bisa Pak Soalnya Bandung ke Israel Wah Tidak pasti Gempa bumi Ini contoh Saya gak bisa Mengintervensi Kodim Nih Karena Si Dandim ini Lapornya ke Panglima Kodam Panglima Kodam Lapornya ke KSAD Jadi saya gak bisa Nyuruh-nyuruh Dandim Seenak perut Saya punya pasukan Keamanan Pakasat Nah ini Bisa Beresin ini Beresin Saya gak bisa Kalau ke Kodam Unten Dan seterusnya Kan begitu Kedua Keamanan Ke Polisian Sama juga Kalau di Amerika Polisi itu Di bawah Wali kota Tapi kalau di NKRI ini Polisi Lapornya ke Kapolda Kapolda Lapornya ke Kapoldi Polisi Henter Nah henter Susah Ya Keempat Adalah Masalah Hukum Hakim Gak bisa Juga Kita Intervensi Kelima Urusan Konektat dan Fiskal Keuangan Negara Nah Undang-undang Menyatakan Urusan Agama Tidak boleh Saya ngambil Keputusan Sendiri Itu dilema Saya itu Mohon dipahami Posisi saya Urusan Agama Ini Harus Diputuskan Oleh Pemerintah Pusat Jadi Saya bisa Menyampaikan Aspirasi Tadi Perjuangkan Di Pusat Kalau Pusat Sudah Menyatakan Saya Akan Karena Saya sudah Bersumpah Bahwa Semua Keputusan Saya Harus Pancasila Harus Sesuai Dengan Undang-Undang Disinilah Maksud Saya Bahwa Yang namanya Wali Kota Itu Bukan Presiden Kecil Yang bisa Memutuskan Semuanya Dari A Sampai Z Apalagi Yang ini Itu dilemanya Dilemanya Adalah Urusan Agama Itu Yang Menentukan Rebus Jadi Rekomendasi MUI Itu Harusnya Disampaikan Ke Kementerian Agama Sampai Lahir Sebuah Keputusan Yang Jelas Jadi Nanti Kami Juga Enak Di Luhurnak Itu Dihandap Pasti Gitu Di Luhurnak Kumah Ya Saya Belum Bisa Gira-gira Begitu Saya Bukan Siah Nah Ini Harus Supaya Tidak Jadi Fitnah Saya Islam Saya Islam Yang Diajarkan Oleh Ibu Saya Dari Sejak Saya Lahir Seperti Bapak Bapak Sama Hanya Setelah Dewasa Tahu Oh Islam Saya Tess Dulu Makan Saya Tahu Label Islam Saya Sahadatnya Begitu Adana Begitu Sholatnya Begitu Sidak Kepna Begitu Kan Begitu Walaupun Kadang-kadang Saya Bingung Subuh Terima 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 Ada Yang Lebarannya Duluan Ada Yang Lebarannya Sudah Kan Kali Itu Walaupun Sama Sama Iya Persis Muhammadiyah Ini Persis Apakah Ini 70 Sekian Golongan Yang Diceritakan Di Al-Quran Itu Gitu Ya Terus Karena Gagasan Ini Semua Lapisan Ya Kalau Diakini Bahwa Ini Yang Kita Berjuangkan Jadi Artinya Saya Ini Nggak Bisa Larang Melarang Begitu Saja Kalau Saya Larang Melarang Saya Melanggar Undang-Undang Tapi Kalau Sepakat Aspirasi Warga Bandung Ini Saya Bisa Sampaikan Bahwa Ini Serius Jadi Kesayangan Jadi Jadi Riweh Kan Begitu Warga Juga Gelisah Jadi Begitu Nah Pemerintah Pusat Harus Tahu Bahwa Masalah Sunisiyah Ini Di Bandung Lagi Panas Tapi Saya Sebagai Wali Kota Mencoba Seadil-Adilnya Sebagai Pemimpin Kan Begitunya Tapi Selurus-lurusnya Sesuai dengan tugas saya Di Republik ini Beda halnya Kalau Bandungnya Merpk sendiri Memudiannya Kan Bisa Urusan Kita Sepakat Kan Negara Mas Itu kan Nggak Bisa Saya Minta Bapak-bapak Dalam Posisi Saya Atasan Saya Itu Masih Ada Namanya Gubernur Saya Punya Atasan Namanya Mendagri Saya Punya Atasan Namanya Presiden Presiden B Saya Ikut B B B B Jadi Tolong Dipahami Dulu Dan Tolong Disebarluaskan Bahwa Di NKRI Ini Ada 6 Urusan Yang Pemerintah Daerah Ini Tidak Bisa Independen Mengambil Keputusan Jadi Solusinya Adalah Mari Aspirasi Tadi Yang Disampaikan Perjuangkan Lewat MUI Pusat Untuk Menjadi Keputusan Nasional Apakah Ada Negara-negara Yang Begitu Ternyata Ada Kan Malaysia Apa Brunei Nah Itu Levelnya Keputusan Nasional Pasti Diamankan Oleh Wali Kota Gubernur Semarasi Nah Indonesia Kan Masih Abu-Abu Itu Mohon Pahami Posisi Nah Sekarang Masalah Si Dolik Saya Memahami Setiap Muharram Ini Selalu Ada Acara Itu Yang Saya Tahu Dan Saya Tidak Merekomendasi Tempat-tempat Apapun Harus Dipahami Makanya Saya Tidak Mengeluarkan Surat Apapun Kejadiannya Adalah Maghrib Saya Ditelepon Ya Oleh Si Pengurus Hijabi Itu Yang Menyatakan Ini Sudah Ada Ribuan Orang Tidak Mendapat Tempat Takut Chaos Dan Sebagainya Dan Sebagainya Saya Sedang Tidak Berada Di Tempat Karena Via Telepon Disitu Saya Harus Ngambil Sesuatu Yang Masuk Ke Logika Saya Apa Logika Saya Bandung Harus Aman Maka Dengan Terpaksa Saya Bilang Ini Harus Cepat-cepat Beres Supaya Tidak Menimbulkan Dampak Keamanan Akhirnya Secara Lisan Saya Izinkan Itu pun Saya bilang Maksimal Satu jam Dan Segera Bubar Jadi Pertimbangan Itu Lebih Banyak Kepertimbangan Keamanan Karena Kalau Diformalkan Pasti Saya juga Tidak Memberikan Rekomendasi Karena Saya Paham Dinamika Itu Jadi Bapak Ibu Tolong Pahami Azbab Nuzul Yang Sebuah Keputusan Kalau Urusan Sidolik Kira-kira Itu Daripada Berkumpul Di jalan Kemudian Menjadi Eskalasi Yang Tidak Terkendali Akhirnya Saya Ambil Keputusan Sehingga Di hari ini Kalau Keputusan Yang Darurat Berlatar Belakangkan Keamanan Ini Dianggap Melukai Hati Bapak Ibu Di forum Ini Saya Mohon Maaf Tidak Ada Maksud Sedikitpun Untuk Melegalisasi Mengakselerasi Sembira Kan Kalau Ditanya Pribadi Kan Tadi Saya Suni Juga Saya Tidak Menyuka Isian Juga Sudah Saya Baca Sejarah Pemahal Ini Tapi Saya Bilang Tadi Dalam Hidup Saya Ada Persimpangan Persimpangan Emergensi Yang Saya Terpaksa Harus Sebut Saya Ambil Tanggung Jawaban Tapi Al-Mahatau Isi Hati Saya Kepada Yang Mungkin Ada Yang Sudon Sudon Sangka Saya Merestui Kemudian Dan Mau Gimana Lagi Pada Akhirnya Kan Kebenarannya Itu Saya Pertanggung Jawabkan Dan Pertanggung Jawaban Hakiki Kan Ada Saya Pribadi Dengan Al-Suban Amat Sehingga Saya Bisa Menjelaskan Setiap Keputusan Keputusan Itu Pasti Adalah Terbelakang Jadi Saya Mengambil Keputusan Darurat Itu Ketimbang Di jalan Chaos Dan Terjadi Masalah Karena Menurut Via Telepon Sudah Ribuan Orang Berkumpul Sehingga Seperti Itu Bahasanya Yang Nyampe Ke Telepon Saya Makanya Saya Bilang Ke Pak Kapolres Saya Tahu Pak Kapolres Sudah Mengizinkan Tapi Pak Nyi Tolong Amarkan Dan Secepatnya Tolong Dipulangkan Supaya Tidak Jadi Masalah Itu Bahasa Secepat Tidak Keluar Kalimat Saya Sejam Beres Pulang Karena Tadinya Saya Tidak Mengira Akan Ada Skala Besar Masing-masing Wemerni Tempat Tersembunyi Sehingga Tidak Jadi Eskalasi Yang Publik Ini Kurang Lebih Saya Jelaskan Apa Adanya Urut-urutannya Terkait Dengan Tadi Aspirasi Kalau Itu Menjadi Sebuah Aspirasi Mari Kita Sampaikan Sesuai Peraturan Perundangan Bapak 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 Juga Harus Pahami Saya Ini Wali Kota Semua Umar Pak Pada Saat Saya Sudah Dan Pak Wakil Disumpah Jadi Wakil Kota Dan Wakil Wakil Kota Maka Terkandung Di Dalamnya Siapapun Yang KTP Bandung Mau Dia Orang Baik Baik Mau Dia Orang Jahat Mau Dia Orang Kaya Dia Orang Miskin Mau Dia Orang Islam Atau Dia Kafir Dia Warga Saya Secara Undang Saya Harus Melindungi Semua Kepentingannya Dengan Seadil Adil Dalam Dinamika Bermasyarakat Ada Yang Suka Ada Yang Tidak Suka Biasa Tapi Dalam Ambilan Keputusan Referensi Saya Harus Seadil Adil Secara Apapun Yang Saya Keputuskan Itu Kira-kira Jadi Saya Sekarang Menyampaikan Permohonan Maaf Jika Keputusan Darurat Itu Bermuara Menjadi Prasangka Yang Melebihi Faktanya Nah Saya Kira Kurang Lebihnya Terhadap Hal Seperti Ini Saya Sampaikan Kenapa Saya Tidak Menjawab Di Sosial Media Karena Sosial Media Tidak Memungkinkan Saya Bercerita Panjang Lebar Kayak Begini Pendek Reply Jadi Akhirnya Pingpong Akhirnya Enggak Beres Karena Saya Sudah Mengamati Kalau Saya Mengeluarkan Statement Di Sosial Media Sok Diputip Sok Salah Mutip Contoh Ya Saya Mencoba Menidik Masyarakat Pak Kependukungnya Ahok Kemarin Coba Kamu T Jangan Menghabiskan Waktunya Dikejelekan Orang Sosial Dikejelekan Ke Si Orang Yang Berdebat Dengan Saya Dike Eh Sosial Media Ikuti Pak Tapi Diksih Tanda Purung Buat Ahok Padahal Maksud Saya Keman Saya Kependukung Akhirnya Jadi Ramai Wah Makanya Saya Akhirnya Pertanyaan Ini Saya Jawab Karena Format Mendingan Begini Kita Keluarkan Undang Saya Sampaikan Keterbatasan Komitmen Dan Apa Adanya Nah jadi sekarang harapan saya adalah perjuangan Bapak-Bapak ini Saran saya ya, coba perluas di forum-forum yang lebih banyak Pak gitu Sehingga kan ini agar apa yang Bapak-Bapak yakini ini Bisa mengena ke semua pihak yang mungkin wilayahnya abu-abu secara akidah Masih nyari-nyarinya, karena ada orang teh Islam Karena dari kecilnya sudah didirik orang Tuhan Jadi ada juga Pak yang insafnya sudah dewasa Nah biasanya yang insaf-insaf dewasa ini itu yang nyari-nyari nilai Jadi kesangkut kemana ya disitulah dia meyakini nilai hidupnya kan Maka perjuangan yang Bapak-Ibu perjuangan ya perluas lagi Tapi saya ingin dengan cara seperti ini Pak Kita berdialog, Islam itu ramah, bukan Islam itu marah Kita berdebat secara ayat-ayatnya dan sebagainya Fakta-faktanya, cerita sejarahnya, kumah kan Tapi dalam koridor, hukum dan peraturan perundang-undangan yang kurang lebih sudah disepakat Dawayahnya di Indonesia, begini aturannya kan Kecuali aturannya berubah, ya saya juga akan ikut Jadi saya mohon Bapak-Ibu memahami posisi kami berdua ini Dengan segala tanggung jawab umat ya Kami ini tidak 100% independen Kalau dalam istilah Menteri Dalam Negeri Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini hanya diberi kewenangan 76% Si 24% itu enggak boleh mengambil keputusan sendiri Nah di dalamnya terkandung si 6 asma Jadi kita bermain di wilayah Di wilayah si polanya seperti ini Saya kira itu dulu ya Kita dialog silahkan Terkait situasi Maka kembali lagi saya memohon maaf Kalau ada persepsi yang berkembang Dan menjadi fitnah kesayangnya juga Nah dengan ini saya sampaikan Saya kira itu dulu Anggap kalau ada yang mau di Selamat malam Saya terus terang mengapresiasi Kejujuran Bapak sebagai Kota Dan juga permintaan maaf Tentu saja ini hubungannya nanti dengan Kota sekalian Karena terus terang saja Kalau maaf-maafkan kan harus jelas dulu ya Harus jelas dulu Sebetulnya kita semenjak tanggal 13 Bulan Oktober ini Kita sudah melayangkan surat penolakan asuro itu Kenapa? Karena dari pihak hijabi juga sudah melayangkan surat Permohonan izin kepada kepolisian Dan kami sangat memahami bahwa Di negara ini harus toleransi Nah toleransi kami Kami nyatakan dalam bentuk resmi Kami datang ke kepolisian Dari kepolisian dianjurkan surat datang ke Kemenang Kemudian kami datang ke Kemenang Dari Kemenang dianjurkan datang ke MUI Kami datang ke MUI Sehingga dari hasil-hasil pertemuan itu Akhirnya menghasilkan surat-surat yang diberikan oleh Kemenang dan MUI Dan kami juga memberikan temusan surat keberatan Dari masyarakat tentang asuro itu Kepada Pemkot Bandung Dan juga Gubernur Gubernur kami sampaikan Namun ternyata kejadiannya Setelah kami klarifikasi Memang kepolisian tidak pernah memberikan izin Dan ternyata tadi saya sampaikan Bapak sudah menyatakan demikian adanya Logika kami berpikir sebetulnya Dengan atau surat yang pernah kami layangkan Sebagai temusan ke Wali Kota itu Belum sempat dibaca mungkin sama Bapak Karena itu dia Satu ya Tolong dicatatkan Nah jadi temusannya belum dibaca Karena memang seharusnya itu sudah dibaca Tapi karena memang belum tadi ya Yang kedua juga kan Kalau misalnya orang-orang Syiah ini mengatakan Apa namanya Yang seribu orang yang hadir segala macam Kita juga dari awal sudah menyatakan Untuk menjaga kondusibilitas Kota Bandung Khususnya dan Jawa Barat pada umumnya Sebaiknya mereka merayakan Di tempat mereka sendiri Dan kita sudah sepakat dengan kepolisian Kalau mereka merayakannya di tempatnya Di Muntahari kemarin ya Itu kita akan sangat mentoleransi Namun ternyata Ini kan pelanggaran Sudah pelanggaran lagi Mereka tetap Karena memang Sehingga mereka sekarang berbangga-bangga Di medsus mereka Bahwa kami punya wali kota yang sangat Toleransi Dan muncullah Medsus itu bahwa Duluan kami yang power tolerance Ini kan menjadi jelas Dipolitisasi Dan kami juga sangat Menyayangkan ya Kalau misalnya Kami tidak mau masuk tanah politik Karena memang kami Tidak ada yang Kami inginkan Kecuali ini adalah Penegakan dan pengawalan akidah umat Sebetulnya Salah logika bisa mengatakan Pak Ridwan itu Bagaimana dengan Aspirasi masyarakat muslim Sunni Yang menyatakan Kalau mereka mengadakan Akan membuarkan Dan saya yakin Sebetulnya Riak-riak itu Bapak sudah dengar Walaupun belum baca Surat penolakan Bahwa kami akan Membuarkan dimanapun Bu juga Kecuali persetujuan Dengan polisi Akan di tempatnya itu Pak Nah Hari ini Kami Yang hadir ini Hampir hilang kepercayaan Kapanpun dan dimanapun Mereka akhirnya ke depan Kami tidak mengatakan toleransi Dalam artian Keyakinan Mau di tempatnya Sendiripun Kami akan tetap menolak Mulai saat ini Kenapa? Karena mereka sudah Memulai dengan Sesuatu yang tidak baik Yang memulai dengan Sesuatu Bahasanya Saya meyakini Berarti Bapak Memulihkan keputusan Dalam tekanan Saya khawatir Kasian Bapak Dalam tekanan Tapi kemarin Memutuskan suatu keputusan Dalam tekanan ini Ini kan sesuatu yang tidak normal Sebetulnya Bahaya Bahayanya sangat banyak Baik konstitusi Masalahnya banyak Nah untuk itulah Kami sudah menyatakan Di sana juga Bahwa kalau Bapak tadi Mengatakan kepada kami Silahkan untuk memperluas Tentu kami tetap Memakai dialaman konstitusi Bahwa juga Bapak juga berhak Untuk mengumpulkan musbida Atau meminta pendapat Dari musbida Sehingga untuk memutusan Saya yakin dalam Klausul-klausul yang berhubungan Dengan undang-undang tadi Yang misalnya 7 atau 6 Yang kewenangan Tidak diberikan kepada wilayah Tapi dalam ranah Aplikasi Aplikasi hukumnya Itu banyak yang terjadi Contoh misalnya Di wali di Bogor Kenapa di Bogor sekarang Tidak misalnya Tidak ditembus Dengan ranah hukum Wali kota Bogor Walaupun sudah memberikan keputusan Berarti Sebagaimana yang Bapak bilang tadi Ada sesuatu Nah Sesuatu yang sebetulnya Memungkinkan dilaksanakan Walaupun tidak sesuai Dengan yang itu Ini hukum negara Republik Indonesia Kan memang Bapak ingatakan Tadi begitu Kadang-kadang ada yang Gaya area Tapi demi kemaslahatan Bandung Kemaslahatan Bandung Yang Bapak pimpin Saya meyakini Bapak bisa itu Berkonsultasi dengan Muspida Kemudian apa yang harus Diputuskan Nah ada pun misalnya Ke pusat tadi Itu ranahnya Memang kita tempuh Kita tempuh ke DPRD DPR Provinsi Kemudian ke pusat Itu sudah ditempuh Dengan Keputusan keputusan Majlis Ulama Yang sudah dinyatakan Dan dinyatakan Dari pusat Bahkan keputusan Majlis Ulama Provinsi Jawa Barat pun Sudah keluar Yang menyatakan Tentang bahayanya Sia dan Menyatakan penolakan Terhadap Rayaan Asyuro Dan yang terakhir Nanti juga Apa namanya Kelayungnya orang Ijabi Ini kan selain Dapat bapak Dari bapak juga Kelayungnya Dapat izin dari kepolisian Ini juga sebetulnya Bapak-bapak kepolisian Nanti bisa mengusut Kenapa Dan kami punya rekaman Mereka mengatakan Dengan bangga itu Kami punya wali kota Yang toleransi Yang sangat membanggakan Bahkan membanding-bandingkan Ini juga sebetulnya Sebetulnya ini kan juga Politik belah bambu juga Antara bapak dengan Wali kota Bogor Pak wari kota Bogor Harus belajar ke Wali kota Bandung Itu kan Teman-teman mengatakan Terbalik gitu kan Jadi wali kota Bandung Yang harus belajar Ke wali kota Bogor Nah tapi Ada bahasa yang kami Kami-kami sepakati bersama Mari kita duduk bersama Tadi bapak menyatakan Duduk bersama Mana manfaat dan masalahnya Lebih banyak Mana manfaat dan masalahnya Buat kota Bandung Khususnya yang dikimpin oleh Bapak Itu saja mungkin kan Nanti mungkin dari teman-teman Yang lain akan menambahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya tambahkan Saja sedikit mungkin Ini Sangat berbahaya sekali Masalah kita Jadi kalau ke depan Dibiarkan Ini akan menimbulkan Konflik horizontal Ini yang dikhawatirkan Seperti masyarakat Di bapak-bapak saya sendiri Itu dikhawatirkan Terjadi akan seperti sampang Masyarakat sudah merasa Resah Kalau terjadi Perayaan di sana Kendaraan sudah bisa pulang Jalan-jalan tertutup Ini sebetulnya Pihak polisian sudah positif Mereka dari mulai Pol dan 3 Pol Sampai 3 Poletapes Dan Polsek itu Sudah penolakan Jadi tutorial Bahwa kita menemukan Yang namanya Pabrik obat Meprok Itu disewa oleh mereka Yang kebasisnya masuk 5.000 orang Kemudian dia sudah diberikan Uang DP 10 juta Itu Karena tidak ada ini Ditanyakan oleh Pengurus gedung itu Mereka berkonsultasi Dan Polsek Artinya Polsek penolak Sebaiknya jangan Kemudian kita masuk ke sana Memang betul Pada waktu itu juga Dibatalkan Karena memang akan Akan terjadi Permasalahan Yang kemudian Ternyata Setelah maghrib itu Kita dapat kabar Bahwa Stadion Bandung Stadion Persif ini Digunakan untuk ritual itu Semuanya duduk Pawali Kota Bandung Ini satu persoalan Makanya Kita dan kawan-kawan Kralifikasi Kesini seperti atas Jadi saya mohon ke depan Sudah lah Berakhirlah Jadi mereka Kenapa kita Melarang mereka Mereka mempunyai Para sahabat Sahabat yang kita Hidam-hidamkan Sahabat Rasulullah Yang jadi petunjuk Buat kita Buat hidangan Buat kita Mereka hujan Ini yang di persoalan Sampai kapun Ini masalah akhir Tidak akan selesai Jadi mohon ke depan Bapak Wali Kota Berbesar hati Untuk sama-sama Dengan aparat Yang berwenang ini Untuk menolak Keberadaannya Ini Pelaksana ini Bukan hanya warga Bandung Ada yang dari Suha Bumi Ada yang di Jakarta Bahkan di luar Jawa pun Itu ada Ini mohon digaris bawahi Bahwa Bandung Akan dijadikan Oleh mereka Mungkin Tempat-tempat tersebut Untuk melaksanakan Ibran ritual Ini akan menjadi Konflik peserta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wakil Pak Wakil Kemangga Dengan balik Di musik Terima kasih Bapak dan ibu Yang saya hormati Tadi kita sudah mendengar Bersama Tentang tanggapan Pak Wakil Tadi Bahwa Dalam kondisi Terpepet Beliau tidak ada di Kota Bandung Tidak ada di Di sini Kemudian Dia ditelepon Dengan mengatakan Seribu orang sudah berkumpul Seperti tidak dapat Wadah Tempat gitu Saya sih melihatnya Ini Muhammad Fawali Khususnya Dan Saya mau Saya juga Walaupun saya tidak tahu Persis Khususnya ini Kemarin Karena Langsung ke Fawali Montaknya Dan Fawali Yang sebuah Kebijakan Itu Yang sudah Tadi Sampai Ini Fawali Kecolongan Saya Ini Fawali Kita kecolongan Hasdiak Kita Ini Kecolongan Ini Mereka Sudah kumpul Kan Fawali Tertekan Tadi Sampai Kan Fawali Nah Ini Saya sih Mencoba Memahami Kondisi Fawali Kalau Memang Betul Itu Kondisi Betul Seperti Itu Bahwa Mereka Minta Izin Itu Karena Sudah Kumpul Berita Salahnya Begitu Seperti Itu Sehingga Fawali Mengambil Kebijakan Kebijakan Diberikan Izin Di Mana Tempat Tersib itu Si Roli Itu Satu jam Tapi Itulah Mungkin Mereka Sengaja Memanfaatkan Momentum ini Saya kira Nah Terlepas Saya kira Urusan Tadi Apakah Urusan Ini Mungkin Pandangan Saya Saya ingin Menyampaikan Terlepas Urusan Pusat Ataupun Urusan Daerah Yang Enam Hal Ini Saya kira Kedepan Mudah-mudahan Ini Kalau tadi Fawali Sudah Menyampaikan Tolong maafnya Saya kira Kasusnya Kemarin Fawali Tadi Saya Memandangnya Kalau Mawadet Memandangnya Fawali Kecolongan Dan Syukurlah Bila Fawali Sudah Menyampaikan Tolong maaf Bila kita Tapi Pandangan Mawadet Secara pribadi Sebagai Anak Bangsa Yang Kita Bangsa Ini Demikasi Saya Kira Tadi Tetap Syurah Itu Harus Ada Bila Koordinasi Saya Berharap Fawali Kita Kedepan Barangkali Fawali Dan Saya Kalau Ada Yang Berlaku Seperti Kemarin Mereka Nodong Fawali Saya Menodong Kalau Gini Ya Kan Apa Namanya Kalau Menodong Gini Dengan Telepon Saja Mereka Buka Seribu Orang Ini Apa Apa Ini Sudah Sudah Punya Tidak Tidak Baik Saya Api Pribadi Saya Seusaha Bangsa Secara Aturan Positif Sudah Tidak Bener Makanya Wajar Kalau Dari Kepolisian Keberatan Saya Kira Ini Sudah Tidak Tidak Baik Saya Dan Pawali Tadi Terdesak Dan Kondisi Seperti Itu Saya Kalau Saya Seperti Itu Kondisi Terdesak Satu Jam Boleh Jadi Seperti Itu Mungkin Tapi Kalau Ada Kesempatan Kalau Menurut Saya Seharusnya Memang Kita Kan Ada Porumus Bidang Disini Ada Kepertahanan Keamanan Justisi Ada Kajarinya Memang Kita Seharusnya Kugol Dulu Jadi Kedepan Memang Kita Harus Banyak Kumpul Kumpul Kepali Kalau Sampai Mauden Kita Harus Banyak Koordinasi Mereka Dimanfaatkan Kondisi Itu Memang Untuk Menangani Berbagai Sosial Seperti Ini Ini Mungkin Kalau Tangan Saya Seperti Itu Ya Saya Terima Kasih Kepali Kalau Ya Kita Sama Sama Memang Bandung Kita Mendapatkan Krikil Krikil Hal Seperti Ini Sosial Masalah Krikil Dan Memang Itulah Barangkali Realitas Yang Ada Seperti Itu Tapi Memang Kedepan Kalau Disini Ada Memang Oke Kita Bukan Karena Kita Tapi Kalau Pertahanan Keamanan Disisi Agama Yang Empat Ini Itu Fungsinya Ada Poru Komunikasi Pimpinan Daerah Saya Kira Seperti Di Bogor Di beberapa Tempat Lain Terlebih Di Jawa Barat Itu Bukan Keputusan Gubernur Bukan Keputusan Gubernur Langsung Tapi Bukan Tapi Itu Haksin Daripada Bagaimana Unsur Pimpinan Daerahnya Itu Berubung Berbicara Itu yang penting Saya Kedepan Memang Kita Saya Berharap Memang Dalam Kondisi Demokrasi Di Indonesia Ini Kalau Secara Apa Namanya Pergunakan Di Indonesia Yang Demokrasi Ini Saya Kira Memang Hal-hal Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Surah Kita Artinya Bagaimana Kita Berhubung Semua Terutama Unsur Di daerah Ini Harus Kita Kuat Di Sebuah Kota Itu Mungkin Dari Saya Dan Terakhir Barangkali Tari Kau Menyampaikan Pesan Beliau Subhanallah Menurut saya Hal yang positif Bagi Kita Sebagai Apa Namanya Para Dahi Para Juru Da'wah Atau Para Inohong Biminang Di Umat Islam Saya Kira Kalau Kita Juga Memang Dibutuhkan Untuk Terus Memimpin Masyarakat Kita Jangan Sampai Mereka Terjebak Dengan Urusan Apa Namanya Bahayanya Akidah Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kami sebetulnya Melihat Artinya kami sudah menyampaikan Kepada kemenang provinsi bahwa Masalahnya umat Islam ini Lemah Sehingga kami terpanggil Untuk memagali mereka Oleh karena itu Itulah tadi desakan kepada Bapak itu Karena memang sangat lemah Jadi ada data kemarin Ada yang masuk ya Dari Montreker ya Dari geng Montreker ini masuk ke mereka Jadi dari 5 orang itu Hanya keajar saja begitu Pak Artinya bukan pengikut betul Ini hal-hal yang Saya pikir Bapak yang perlu bijak Artinya mungkin saat ini Mulai saat ini kami sangat berharap Itu tidak terulang kembali Begitu Pak Ini karena memang Saya kira kita ingin Bandung ini Bandung ini kondusif betul Artinya tadi Toleransi itu yang seperti apa Begitu itu yang Karena kami terkadang dibingungkan Sehingga Banyak hal yang terkadang kami harus Berlapang Bukan lapang dada Lagi-lagi begitu ya Ini Lalu kita ini terpanggil Pak Terkait Kalau dalam Islam itu Kalau kita mengingatkan Begitu ya Mengingatkan Bapak sebagai pimpinan kami Apalagi itu serang Saya murid Ibu Pak Ibu cucu Kirim salam kepada Ibu Jadi mahasiswa Ibu dulu Guru kimia saya Dosen kimia saya maksudnya Artinya Akidah Umat ini Perlu kita jaga Karena kita melihat Begitu lemahnya Umat ini Kalau tidak dijaga oleh aturan Oleh pemerintah Begitu Walaupun kami juga berusaha Untuk menjelaskan Begitu Tapi ini Hal yang Sangat kami harapkan tadi Mohon untuk tidak terulang kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sebelum nanti saya Tutup Sebelah saya Profesor Jidim Mariana Ketua tim Kebijakan publik Jadi Kota Bandung ini Membangun Negeri Bandung ini Kami Ini banyak Tim penasehat Untuk menunjukkan Bahwa kami Membangun kota ini Tidak Kata wali kota Tapi Kata masyarakat Yang dikelompok-kelompokkan Dalam keahlian Ada tim kebijakan publik Yang Memberikan masukan Terhadap keputusan-keputusan Kewali kota Ada tim insinyur Sekarang Di jaman saya Jadi kalau ada tim Bangunan IFB Yang saya wali insinyur dulu Baru ke saya Kalau dulu kan Langsung ke wali kota Di riulung Jadi saya lagi Meletakkan fondasi Fondasi Pembangunan ini Kayaknya begitu Sehingga nanti Siapapun wali kotanya Siapapun kepala dinas Ini kokoh Ini fondasi Termasuk di dalamnya Ini urusan Keyakinan juga Makanya tadi Saya sudah Saya sampaikan Lahirnya keputusan Itu di situasi Dimana saya Mendahulkan Keamanan Nyawa manusia Maka saya Ambil keputusan Dan saya bertanggung jawab Tadi saya sampaikan Kalau beda halnya Kalau saya ambil keputusan Dengan proses yang formal Itu kan beda Jadi Dalam kepemimpinan Pemimpin harus bertanggung jawab Saya bertanggung jawab Tapi saya juga Harus menjelaskan Latar-latar dari keputusan Supaya paham Bapak di posisi saya Bagaimana Dan saya di posisi Bapak juga Saya ingin paham Sebelum mungkin Nanti saya tutup ya Ini berusaha Saya dapat SMS Ini berhubungan Karena Pak Wadi Mau pulang Mau ke Jakarta ya Nanti saya takutnya Ditelepon lagi Di Jakarta Sama si A Karena ini ada Jamaah Dari Darutaui Masukkan Gambar bahwa Di Al Jawa Malam ini Mau mengadakan juga Acara yang sama Asuro Nah ini Tolong koordinasi Dari kepolisian Dari semua pihak Apakah sudah ada Deket Kalong Deket Ajin Nah itu juga Sama si A Itu juga Tiap tahun Mengadakan Nah saya khawatir Nanti pas Pahali di Jakarta Ditopor lagi Ini datang Seribu lagi Jadi tolong Dikoordinasikan Dengan kepolisian Dan Pak Wadi Memberikan keputusan Karena kalau mereka Mengadakan Kita akan datang lagi Sebagaimana Mungkin yang datang Malam ini Bisa lebih dari Yang kemarin Saya bukan menekan Seperti orang si Angga Saya sama Sunni Saya Halal Apa namanya Sangat Ikhtiroman Sama Bapak Karena kita Muslim Itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sekalian Saya kira tadi saya diminta Dan saya sudah mendengar Kronologis Soal keputusan tadi Dan saya juga baru Tahu Tadi tadi Pagi di satu acara Saya diminta untuk Bisa di sini Prinsipnya pertama Saya kira apa yang Dilakukan Pak Wali Kota Kemarin itu Tadi saya kira Sudah sangat clear Itu Pengadilan keputusan Yang memang Dalam Posisi darurat Ini saya bikin Memberi ilustrasi Beberapa yang lalu Itu juga saya pernah diminta pendapat Oleh Pak Gubernur Waktu kasus Ahmadiyas Kan sudah ada karbunnya Nah itu saya Sungguh-sungguh Ditelepon Kan biasa Di Jawa Barat Kan waktu karbun Juga di Jawa Timur Soal ini Saya bilang Ya prinsipnya Bisa saja Dalam rangka Gubernur itu Bupati Wali Kota Kepulauan Daerah Melindungi warganya Supaya tidak Tidak terjadi Kewas Terusnya Tapi saya tidak Tidak menyangka Bahwa Kepulauan Daerah Itu besoknya Langsung jalan Gitu ya Sehingga saya juga Komplen Mulaukoh Padahal Menggiahkan Adanya satu Misikin ya Peraturan Gubernur Peraturan Kepulauan Daerah Misikin sifatnya Yang intoleran Bisa bilang Intoleran dimana Karena Backgroundnya itu Seperti itu Nah tetapi Untuk Perbuk itu keluar Setahu saya Dibahas Lewat Forum musbida Jadi Jadi Waktu saya ke Pakuan Sore-sore Ternyata ada rapat musbida Dan besoknya Itu di Maksud saya Kalau yang kemarin Sudah terjadi Saya kira Apalagi Pak Wali kotanya Dalam posisi Di luar kota Ya Apapun lah ya Kepalan Daerah itu Punya kewajiban Menjalankan Pemberitaan Umum Yaitu Pemberitaan Umum itu Menjaga Terdiri Sosial Yang sampai terjadi Dan sebagainya Nah oleh herannya Maksud saya Untuk kedepannya Nah kalau memang Ini dipandang perlu Harus merumuskan Peraturan Wali kota Dan sebagainya Terlepas dari Persoalan Kewanangan tadi Nah mungkin Ini bisa Didiskusikan Dengan Busbida Nanti Jadi Pak Pak Wali kota Tidak Seolah-olah Mengantik over Sendiri Nah ini Ini saya kira Yang penting Karena referennya Sudah ada Tetapi Tentu Resikonya Harus siap-siap Seperti Jawa Barat Itu dicap toleransi Wai somur-omur Padahal mungkin Kasusnya Kerenja Yasmin Bekasi Dan selesai Nah jadi Jadi itu saya kira Kalau menurut Hemat saya Begitulah ya Kalau soal yang sudah terjadi Dan tadi ada informasi Mau ada lagi Nah ini mungkin Tinggal koordinasi Dengan Meskidah Karena Saya kira Kalau teman-teman kita Yang siah itu Menyatakan dirinya Agama siah Sebenarnya Dan itu ranahnya MUI Untuk Mendialakkan yang itu Nah ini Yang saya kira Pandangan dari saya Mudah-mudahan Kedepan Seperti halnya Saya Tempoh hari itu Begitu ya Memang adanya Gak cernap pada Nganyakun Anu intoleran Ya saya ditanyanya Begini Kronologisnya Tapi untuk menjaga Tertib sosial Yaitu kewajiban Kepala Daerah Sehingga Waktu Kejadiannya Sampai sekarang Pergubnya belum Dicabut Tapi menyangkut siah ini Saya kira Di Provinsi Jogara juga Belum-belum ada Pergub Tentang itu Nah Bikulah ya Dan Pak Herawan Saya kira Sekarang lebih hati-hati lagi Karena itu juga Dikomplem Sama Ini sangat sensitif Sebenarnya Bola Bola panasnya Di Jakarta Jakarta Sebenarnya Dikutusin Begitulah ya Karena ini Sebenarnya Dari sisi Kewenangan Memang Urusan nasional Tapi nasional Tidak pernah Ngambil Sikap Sehingga Jawa Timur Sudah mengambil Terkait Karmadiyah Jawa Berat Sama 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 Terkait Terkait Sia Belum Jawa Timur Mungkin Sekarang sudah Mengutuskan Setelah Kasus-kasus Itu Jadi Saya kira Itu saja Pak Wali Panangkan Tindak 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 Baik Baik Seperti Seperti Yang kita Harapkan Mudah-mudahan Bisa Disampaikan Ke Semua Pihak Yang Berkepentingan Dan Tetap Mendoakan Agar Bandung Ini Disisat Ketua Pimpinan Kami Bandung